Pengajian sekarang ini kita akan bertemu Bahas tentang rukun-rukun sholat Rukun sholat itu Dalam kitab ini disebutkan Arkah nussholati sam'ata asal Disini disebutkan rukun sholat itu ada 17 Di kitab lain ada yang 13 Ada yang 14 Ada yang 17 18 17 disini ya Malah ada yang 20 Tapi isinya sama Wahadihi toryemot uman Rukun sholat disebut 17 Ini adalah menu jalan para ulama Yang menjadikan tumah ninnah Di tempat tumah ninnah itu ada 4 Jadi ada rukun, tumah ninnahnya Rukun, tumah ninnahnya gitu Sedangkan yang lain Ada juga yang tumah ninnah itu disebutnya 1 saja Tumah ninnah dalam setiap rukun Artinya isinya sama Tidak ada perbedaan Nah Ada yang 18 Bahkan ada yang 20 Tidak ada yang menjadikan rukun sholat itu 19 Tidak usah berantem ini ya Karena bentuknya itu sama Tidak usah sama Yaitu Bija li lehushu'i rukunah Yang 19 ini menjadikan khusuh itu sebagai rukun sholat Kalau ghojali seperti Imam ghojali Jadi Imam ghojali itu rukun sholat itu termasuk apa? Khusuh Kalau tidak khusuh Berarti tidak saya Ada lagi yang menjadikan rukun sholat itu berapa? Dua Tidak lah itu malah ya Ini Kalau maji santimnya dibaca tiap kalimat Ini memang maji haki-haki Iya kan? Yang penting mengerti semuanya gitu ya Globanya semuanya Yang pertama Rukun sholat yang pertama adalah niat Jadi kalau sholat tidak pakai niat Tidak sah Karena niat itu rukun sholat Yang mana rukun sholat yang niat? Bi lukor bi di dalam hati Karena palayaji bunnut ku bihak di lisan Sebab tidak wajib melapalkan niat dengan lisan Sholat tidak wajib Jadi kalau ada orang yang tidak sholat ya biarin aja Tidak wajib Dan itu bukan rukun Tidak usah berantem gara-gara apa? Tidak usah niat Kenapa? Karena Disebutkan disini Yang disebut Untuk membaca niat dengan lisan itu Lakin yusannu Itu disunahkan Li yu a wina lisan ul kolba Tujuannya agar lisan membantu hati Untuk mengucapkan niat Tidak usah